Saya membuka tempat makan ini dengan melihat potensi Sidrab sebagai kota pertanian, kota beras tidak hanya di Sulawesi Selatan tapi di Indonesia, sangat luar biasa. Sebelumnya itu saya sebagai anak muda yang berada di kota Sidrab itu memanfaatkan momentum itu untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat makan segarigus, tempat untuk melihat pertanian Sidrab yang sangat luar biasa. Jadi hadiran tepi sawah ini tidak hanya sebatas makan saja, tapi di sini masyarakat bisa teredukasi dengan alat-alat pertanian masa lalu. Kenapa saya hadirkan itu? Karena mereka khususnya generasi milenial harus paham histori masa lalu orang tua kita. Hari ini perkembangan teknologi semakin besar, tapi harus kita pahami bahwa ada histori masa lalu yang dilalui orang tua kita seperti lasung padi yang saya hadirkan di depan sana. Orang tua kita dulu menggunakan itu untuk mengolah padi menjadi beras. Sekarang dengan teknologi yang luar biasa tinggal pencet HP, tidak lama kemudian datang di depan rumah. Nah konsepnya seperti itu, jadi mereka teredukasi dengan pertanian. Saya berharap generasi milenial tidak melupakan histori masa lalu orang tua kita. Karena dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kita harus tetap mengingat pesan-pesan nenek moyang kita bahwa jangan pernah lupa bahwa kita terlahir dari seorang petani. Petani itu sangat luar biasa. Petani adalah pekerja yang sangat mulia, sangat bermanfaat ke semua kita. Ya jadi di tengah pandemi ini, kita harus tetap mematuhi protokol hati kesehatan. Di tepi sawah ini saya terus menyampaikan, mensosialisasikan 3M itu. Namun, saya sebagai pengusaha muda, saya harus juga membantu pemerintah. Mau pemerintah pusat, provinsi, dan kebupaten sitra khususnya, itu memulihkan ekonomi kembali. Ya tugas pengusaha adalah bagaimana memulihkan ekonomi itu. Karena di tengah pandemi ini, ekonomi sangat turun. Bahkan karyawan saya yang berjumlah 23 orang adalah warga desa Tanete ini. Kenapa saya libatkan mereka? Karena memang pekerjaannya tidak menentu. Apalagi di tengah pandemi ini. Jadi saya merangkul mereka untuk mendapatkan ekonomi untuk keluarganya. Karena kalau tidak kerja, mereka mau makan apa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!